Lalu Sobat Bakuantam setelah jatuhnya full ledar, Angkatan Bersenjata Ukraina mulai membangun benteng pertahanan di luar Pokrovsky untuk mempertahankan wilayah Denis Petrovsky. Pengamat militer menilai bahwa perubahan pada citra satelit menunjukkan beberapa garis pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina baru yang dibangun di jalan menuju Denis Petrovsky. Merbut Pokrovsky dibayar dengan harga yang mahal oleh Rusia. Beberapa pengamat menilai pasukan Rusia telah kehilangan sedikitnya 5 divisi kendaraan lapis baja dan tank di rayon Pokrovsky sejak memulai operasi ofensif untuk merebut Afdivka pada Oktober 2023. Dan selama operasi ofensif Rusia yang intensif di Oblaks Donetsk Barat pada musim semi 2024, pasukan Rusia kabarnya telah kehilangan 539 tank, kira-kira 1,5 divisi tank Rusia. Dan 1020 kendaraan tempur infantri atau kira-kira 4 hingga 5 divisi kendaraan infantri mekanis selama operasi ofensif di rayon Pokrovsky. Gila, gila. Jadi untuk merebut Pokrovsky ini, ini kekuatannya udah setara dengan Vanuatu lebih, co. Ini lebih, lebih, ini lebih. Dan ini membuktikan bahwa untuk merebut sebuah kota penting sangat susah bahkan bagi negara sekelas Rusia. Rusia juga menghancurkan sekitar 80% infrastruktur di kota Pokrovsky, pusat logistik utama di timur Ukraina saat pasukan Moskow bergerak maju. Pasukan Rusia saat ini berada sekitar 7 km dari kota tersebut yang berada di persimpangan jalan dan rel kereta api yang menjadi titik logistik penting bagi militer dan sipil di Donetsk Timur. Rusia telah membuat Pokrovsky tanpa listrik, tanpa air, dan tanpa gas. Dan warga Pokrovsky harus bersiap-siap untuk musim dingin. Pada hari Kamis minggu lalu, Rusia meluncurkan 9 bom luncur dan merusak infrastruktur sekitar 4 per 5 dari infrastruktur penting di kota tersebut hancur. Sementara Rusia mulai melakukan pengepungan lagi, saat ini mulai dari arah utara Kurakovo. Dan setelah jatuhnya ukledar, tekanan meningkat dari selatan. Oleh karena itu, pasukan Ukraina kini bersiap untuk penarikan pasukan secara bertahap. Sumber di setahap umum, Ukraina mengatakan bahwa General Shirsky melaporkan kepada Zelensky tentang situasi kritis di arah Kurakovo, di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tidak akan dapat lagi menahan gelombang serangan Rusia. Menurut Panglima Pertinggi, sekarang tugas utama Angkatan Bersenjata Ukraina adalah menunda waktu hingga daratan berlumpur yang akan memperlambat kemajuan tentara Rusia dan mempersiapkan Pokrovsky untuk pertahanan. Jadi bagaimana menurut kalian? Benar-benar dibenteng di sini Pokrovsky ya kan? Silahkan komentar dan baku antam kalian di bawah.